Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare scaring, hand me a drink cause I think I'm going all in, get me a string who can catch me when I'm falling. Sinta Eeyong resmi perpanjang kontrak hingga 2027 setelah Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Setiap pelatih 53 tahun ini baru saja mencetak sejarah bagi sepak bola Indonesia di edisi pertama tampil di Piala Asia U23, Sinta Eeyong langsung mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final. Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah finish sebagai runner-up Group A dengan 6 angka, raihan 6 angka itu didapat setelah Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Australia U23 dan menghancurkan Timnas Yordania U23 dengan skor 4-1. Timnas Indonesia U23 terpaut 1 angka dari Timnas Qatar U23 yang keluar sebagai juara Group A. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menantang juara Group B di perempat final Piala Asia U23 2024. Juara Group B akan diperebutkan Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang U23 yang saling bertemu pada Senin tanggal 22 April tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan laga perempat final Piala Asia U23 2024 sendiri akan dilangsungkan pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024 pukul 030 waktu Indonesia Barat. Bisa menjinakkan Ahmad Culeyini, Marcel Ferdinand, skor! Alhamdulillah, Marcelino Ferdinand! Masih Marcelino Ferdinand, umpan pada Marcelino, oh Rizky Ridho, umpan pada Winta Culeiman, skor! Alhamdulillah! Lilarhan, di tengah kosong Marcelino Ferdinand! Ada Marcelino Ferdinand, skor! Oh, kabar! Marcelino Ferdinand! Target di depan gawang dari Jordania, Arha Pratama meluncur, di depan gawang, gol! Bosong, kegung! Satu hal yang pasti, keberhasilan ini membuat Sinta Eyong hampir pasti mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan ada dua target yang harus dicapai Sinta Eyong jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak yang berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Pertama, meloloskan Timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia Senior, dan target itu sudah tercapai, lanjut ke target kedua adalah mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan target itu juga sudah tercapai malam tadi, jadi tak ada alasan lagi bagi PSSI untuk tidak memperpanjang kontrak Sinta Eyong. Itu sebuah komitmen yang kita udah sepakati sama-sama, bahwa ada target-target untuk Coach Sinta Eyong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan, jadi, jangan-jangan dipolemikkan gitu, sudah ada hal-hal yang disepakati. Iya, 2027. Saya sudah ngomong, kata Ketua Umum PSSI Erik Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 19 April tahun 2023. Di sisi lain, pelatih Sinta Eyong mengaku puas dengan pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Sinta Eyong juga berterima kasih kepada semua pemain berjuang abis-habisan. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang. Saya ingin membagi kemenangan ini bukan hanya dengan pemain, tetapi juga setiap orang di PSSI, seluruh fans Indonesia juga, khususnya saya berterima kasih kepada pemain yang bermain sangat baik hari ini, ujar Sinta Eyong usai pertandingan. Sinta Eyong mengatakan pencapaian ini membuat Timnas Indonesia U23 sudah mencapai 50% dari target yang ia tetapkan. Seperti diketahui, juru taktik asal Korea Selatan itu berambisi membawa skuad Garuda muda mencapai babak semifinal di ajang kali ini, hal itu karena jika Indonesia bisa lolos semifinal maka secara otomatis Timnas Indonesia bisa bermain di Olimpia de Paris. Ya kami punya target ke semifinal di ajang kali ini. Saya memasang target itu karena yakin dengan kualitas tim yang saya miliki, saat ini kami sudah mencapai 50% dari apa yang kami targetkan. Pada perempat final nanti kami belum tahu akan menghadapi Jepang atau Korea Selatan, saya dan tim analis akan menyaksikan laga besok dan mempersiapkan tim kami untuk menghadapi lawan berikutnya, ujar Sinta Eyong saat konferensi persusai laga. Namun pada laga delapan besar nanti, Sinta Eyong dikabarkan akan kehilangan satu pemainnya, di mana PSSI telah mengonfirmasi, bahwa Nathan Chuaon terpaksa meninggalkan Timnas Indonesia U23 yang sedang berjuang di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, PSSI hanya mendapatkan izin dari klub Nathan Chuaon, SC Hirenvin, sampai penyisihan grup. Nathan Chuaon dikabarkan telah kembali ke Belanda usai membawa Timnas Indonesia U23 menghajar Jordania. Iya, memang kemarin kami melobi klubnya Nathan, dan dari hasil lobi tersebut, memang awalnya berat betul mereka melepas Nathan, ujar anggota Komite Eksekutif EXKO PSSI, Arya Sinulingga. Tentunya ini menjadi kerugian bagi skuad Garuda Muda. Meski begitu, masih ada stok pemain yang bisa menjadi alternatif sebagai pengganti Nathan Chuaon. Seperti diketahui, pada Piala Asia U23 2024, pemain berusia 22 tahun itu lebih banyak dimainkan sebagai gelandang bertahan, yang notabene bukan posisi aslinya yaitu back kiri. Kendati begitu, Nathan tetap mampu tampil baik dan berperan besar dalam membawa skuad asuhan Sinta Eyong lolos ke babak delapan besar. Lantas seperti apa langkah timnas Indonesia U23 di babak selanjutnya, dan siapakah lawan timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024, nampaknya akan menarik untuk dinantikan.